Intro Banyak tempat usaha khususnya cafe di Manokwari yang diketahui belum memiliki surat izin buka usaha Diketahui hingga saat ini masih banyak tempat usaha khususnya cafe di Manokwari yang diketahui belum memiliki surat izin buka usaha dan melakukan pengurusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kabupaten Manokwari Diketahui umumnya para pelaku usaha ini tidak mengurus izin karena mereka tidak mengetahui prosedur dan persyaratan dokumen untuk membuat izin usaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari, Ferry Lukas, mengatakan Prasyarat untuk mendapat surat izin buka usaha ada beberapa hal yang wajib dipenuhi yaitu harus memiliki sertifikat laik penyihatan dari Dinas Kesehatan, izin dari Dinas Lingkungan Hidup Rekomendasi dari Dinas Parawisata, bayar pajak bangunan dan pajak reklame Yang persyaratan lain itu hanya sebatas administrasi Tapi disini yang paling penting sebenarnya ada 3-5 persyaratan yang paling penting buat orang Jadi buka kafe itu ada punya persyaratan-persyaratan Seperti satu, kopi, dia harus kopi dari sertifikat laik penyihatan dari Dinas Kesehatan Dia layak, dia punya, ada penulisan dari dia punya hasil, dia layak gitu bisa, dia dikonsumsi gitu Ferry juga menambah, untuk mengurus surat izin di Dinas PMP TSP Manokwari tidak dipungut biaya Maka dari situ, diimbau kepada masyarakat yang memiliki tempat usaha untuk dapat mengurus izinnya Untuk pengurusannya sebenarnya tidak ada biaya Cuma yang ada itu karena di PBB tapi itu di SPEN Nah kalau di PTSP sebenarnya persyaratannya sudah lengkap, tidak ada biaya Jadi sebenarnya makanya kita imbau ke masyarakat yang punya kafe Mengurus sendiri di PTSP karena pengurusannya tidak lama Paling tinggi, ya kalau dia lengkap semua satu hari aja sudah selesai Kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMP TSP Kabupaten Manokwari Juga akan turun ke lapangan untuk mendata tempat usaha yang belum memiliki izin buka usaha Gemelin Bangun mengabarkan